Hey everybody, welcome back to the drum talks dan topik kali ini adalah seluruh cerita dari rest and evil marhawadisar volume yang terakhir nah sebelum masuk ke dalam pembahasannya aku mau berterima kasih dulu kepada kalian semua yang selalu menunggu-nunggu volume kelanjutan dari marhawadisar ini dan terima kasih juga atas semua support yang telah kalian berikan sampai tentunya akhirnya kita sudah sampai ya di volume terakhir dari rest and evil marhawadisar ini atau bisa kita sebut juga dengan endingnya jadi dimana disini juga kita akan mereveal beberapa misteri yang memang belum terpecahkan ya di volume keempat oke langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya nah cerita disini langsung melanjutkan ya dimana memang terakhir kali ini Ricky sudah berhasil disuntikkan semacam jarum suntik bius oleh sosok berjubah hitam itu dan sosok berjubah hitam ini juga sudah siap untuk menyuntikkan virus itu kepada Ricky nah tapi waktu ingin disuntikkan nanan ini riba-riba datang ke atas sana dan langsung menyerang ke arah sosok berjubah hitam itu dan tentunya jarum suntik yang berisi virus itu langsung hancur berkeping-keping sosok berjubah hitam itu langsung menyadari ya bahwa memang jarum suntiknya itu sudah hancur dan tentunya langsung menyayangkannya setelah itu dia langsung pergi dari sana meninggalkan Ricky dan Chris ini bersama sosok monster si nanan ini sendiri seketika itu juga nanan ini langsung menyerang ke arah Ricky tapi berhasil dihindari dan langsung disana dibantu oleh Chris sampai nanan ini terjatuh Ricky baru menyadari ya bahwa ternyata tadi si nanan ini naik ke atas itu bukan untuk membantunya tapi untuk menyerang si sosok berjubah hitam itu sepertinya memang seperti yang sudah diseritakan sebelumnya ya bahwa memang si sosok nanan ini tidak suka dengan sosok berjubah hitam itu itulah kenapa tadi langsung diserang gitu nah Ricky melihat ke arah atas disana dan menyadari sesuatu sementara Chris ini memang di bawah sana sedang berjuang ya melawan si nanan dan dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung dalam jarak yang dekat karena memang gas yang terus-menerus keluar dari tubuhnya si nanan ini sendiri Ricky disana juga ingin menggunakan kesempatan yang memang tadi dia lihat yang ada di atas sana dan segera mencari kontrol room disana Chris juga disana juga kewalahan ya melawan si nanan ini dan si nanan ini memang sudah ingin menginfeksi si Chris si Chris ini langsung menggunakan pisaunya untuk memutuskan beberapa tentakel nanan dan langsung menendangnya menjauhi dirinya tentunya nanan yang terpental disana langsung mengeluarkan gas yang memang gasnya ini kali ini sangat-sangat banyak sampai hampir memenuhi seluruh ruangannya ya yang tentunya Chris ini langsung ya berusaha menutupi bagian hidung dan mulutnya tapi pada saat itu juga gas yang sangat banyak itu langsung terhisap oleh ventilasi yang memang ada di atas sana ternyata memang Ricky ini yang menyalakan sistem ventilasinya melalui kontrol room disana untuk tentunya membantu si Chris ini sendiri jadi ternyata yang tadi Ricky lihat di atas sana itu adalah sebuah ventilasi yang tentunya bisa dia gunakan juga tentunya Chris ini langsung berterima kasih pada Ricky dan Ricky mempercayakan sisanya kepada Chris yaitu untuk membunuh si nanan ini sendiri akhirnya karena jarak dekat sudah menjadi jarak yang aman ya untuk kombat Chris ini langsung mendekati si nanan untuk menyerangnya tapi malah tertusuk ternyata bukan ketusuk ya tapi hanya diapit oleh tangannya Chris dan disana juga Chris langsung membanting si nanan ke lantai Chris disana langsung memotong-motong nanan dengan menggunakan pisaunya dan Ricky yang melihat hal itu melalui monitor yang ada disana itu dia langsung teringat ya dengan nasib nanan Yusibara yang memang sangat-sangat tragis dimana sesuai cerita bindi bahwa nanan ini adalah seorang anak yang sering dibully oleh teman-temannya dan akhirnya juga dia berusaha untuk kabur dari Marawa Academy yang memang dirasa tidak terlalu beres gitu ya tapi malah dia terjatuh dan sekarat gitu akhirnya kan disuntik oleh bindi tentunya disini Ricky berpikir ya bahwa itu sangat-sangat tidak adil bagi nanan dengan akhir nasib yang seperti ini juga yaitu sedang dibunuh oleh Chris jadi udah nasibnya dulu udah buruk sekarang udah lagi mau dibunuh sama Chris lagi gitu nah disana juga Pierce mengontak Chris mengatakan bahwa dia dan Merah ini sedang menuju ke basement tapi saat itu juga itu ditunjukkan ada sesosok monster yang cukup besar mengikuti mereka tapi memang si Pierce sama Merah ini tidak mengetahui keberadaan sosok monster yang mengikuti mereka itu Chris disana menyerang nanan sambil berpikir ya bahwa kebanyakan korban dari virus ini adalah remaja-remaja yang memang tidak bersalah termasuk nanan sendiri dan langsung berhasil membelah si nanan ini menjadi dua bagian sehingga tentunya ini membuat nanan ini terjatuh dan langsung mati disana juga Chris langsung menyuruh Ricky ya untuk mematikan sistem ventilasinya karena memang dia sudah selesai dengan si nanan ini sendiri saat Pierce dan Merah ini menuju ke kontrol room tiba-tiba ada gebrakan yang cukup keras dari pintu besi yang ada disana muncullah sosok monster besar tadi yang memang disana mengikuti mereka nah Merah yang melihat hal itu langsung menyadari ya bahwa itu adalah sosok monsternya Bindi lagi jadi memang Bindi ini belum mati ya akhirnya Pierce dan Merah ini langsung bertemu dengan Ricky dan Chris tapi tentunya dalam kondisi langsung melawan si Bindi ini lagi Ricky menanyakan monster apa itu dan Merah menjawab ya bahwa itu adalah Bindi Bergara tentunya ini langsung membuat Ricky ini kaget bahwa memang Bindi ini bisa menjadi sosok monster yang juga seperti itu Bindi yang melihat sosok nanan yang memang waktu itu sudah terbelah dan tidak berdaya langsung sangat-sangat marah tentunya karena memang nanan ini adalah sosok sahabatnya sendiri atau bisa dibilang juga saudaranya sudahan ya dan Ricky juga akhirnya disana berusaha ya untuk menghentikan Bindi tapi Chris langsung menyadarkan Ricky bahwa itu adalah monster bukan Bindi lagi nah disana mereka langsung berlari dari sana tapi memang Ricky ini masih tetap berdiri diam disana masih berusaha untuk menyadarkan si Bindi ini akhirnya si Pierce ini langsung menarik Ricky dan membawanya pergi dari sana akhirnya terdengarlah peringatan dari gedung itu yang mengatakan bahwa aktivitas yang tidak biasa ini sudah terdeteksi di kontrol room nomor kedua Merah menyadari bahwa memang bangunan ini akan hancur sebentar lagi akhirnya mereka semua ini berlari sampai bertemu dengan sebuah pintu ya dan disana Ricky juga langsung memberitahu bahwa ada helikopter di balik pintu itu dia juga memberitahu passwordnya yaitu 1017 dan Merah langsung berhasil membuka pintu tersebut saat semua sudah masuk ke dalam sana Merah langsung bergegas menguncinya tentunya untuk menghindari kejaran dari Bindi ini sendiri dan benar saja ya bahwa di dalam sana memang ada helikopter yang digunakan untuk keadaan darurat gitu Chris langsung mengecek bagian dalam helikopter dan mengatakan ya bahwa helikopter ini memang masih berfungsi sedangkan memang waktu itu Pierce sedang berusaha untuk mengotak hati kontrol sistem disana nah Bindi juga disana terus menerus berusaha untuk mendobrak pintu itu tentunya untuk membunuh mereka semua ya dan akhirnya Pierce ini berhasil mengaktifkan kontrol sistemnya dan membuat permukaan yang mereka injak disana bersama dengan helikopter itu sendiri langsung naik keluar dari bangunan itu tapi pada saat itu juga Bindi ini memang sudah berhasil mendobrak pintu besi itu dan langsung mengejar mereka menaiki lantai yang bergerak ke atas itu sehingga tentunya mereka tetap berhadapan dengan Bindi di luar bangunan itu Merah mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain lagi selain membunuh si Bindi akhirnya Chris ini langsung menyuruh ya untuk bersiap di posisi mereka masing-masing di luar pagar tempat itu memang terlihat banyak sekali zombie yang sedang memberontak ingin masuk ke sana juga karena memang melihat ada beberapa survivor ya dan Merah juga mengatakan bahwa mereka ini akhirnya harus membunuh Bindi sebelum para zombie ini tentunya berhasil menghancurkan pagarnya Ricky disana langsung bersiap untuk mengakhiri insiden itu Chris disana langsung menyuruh mereka untuk mulai menembak tapi dengan sangat cepat Bindi ini langsung melompat dan sudah berada di atas mereka mereka tentunya langsung berhasil menghindarinya dan mulai menembaki Bindi lagi disana Pierce ini langsung ya terkena serangannya Bindi begitu juga dengan Chris yang langsung diceki sama Bindi Ricky langsung menembaki Bindi untuk membantu Chris tapi dia juga langsung diserang sama si Bindi akhirnya disana Merah lah yang langsung datang dan berhasil memutuskan tangan Bindi yang memang waktu itu sedang mencengkram si Chris ini sendiri Bindi disana langsung lari ya menuju ke arah helikopter untuk menghancurkan helikopter tersebut supaya tentunya mereka tidak bisa lari dari tempat itu tapi saat itu juga ada satu tembakan yang mengenai Bindi dan membuat Bindi ini langsung terpental ternyata itu adalah tembakan sniper dari Pierce yang memang tadi terkena serangan oleh Bindi juga akhirnya mereka berempat kembali lagi bergabung dan berusaha untuk tidak kacau seperti yang tadi lagi mereka mulai menembaki Bindi bersamaan dan sepertinya ini memang sangat efektif ya karena membuat Bindi ini langsung tersakiti seketika itu juga Ricky langsung mengingat perkataan Bindi yang memang pernah mengatakan padanya bahwa Ricky ini tidak bisa menyelamatkan semua orang Ricky berpikir bahwa dia sededaknya sekarang bisa menyelamatkan satu orang dengan tangannya sendiri dan terus menembaki si Bindi akhirnya Bindi ini mengeluarkan semacam gas itu lagi dan akhirnya berhasil dibunuh sama mereka semua saat itu juga ditunjukkan sosok anak-anak yang ternyata masih hidup dengan tentunya badan yang sudah terpotong terjatuh di sana sepertinya memang sebelum si Bindi ini berhasil mengikuti mereka mungkin si Bindi ini mengambil si Nanan sehingga akhirnya sekarang Nanan juga ada di luar bangunan itu saat Bindi ini benar-benar mati dan membusu di tanah para zombie yang di luar ini berhasil mengacurkan pagar yang di sana dan mulai masuk berlari menuju ke arah mereka berempat mereka berempat tentunya langsung bergegas yang pergi ke helikopter tersebut dengan Chris ini sebagai pilotnya Ricky di sana langsung menanyakan Chris tentang apakah memang dia ini bisa mengendali helikopter tersebut atau tidak dan Pierce ini langsung menjawab bahwa Chris ini dulunya bekerja di bagian angkatan udara itulah kenapa pastinya Chris ini bisa mengendalikan helikopter ini nah sementara mereka masuk Pierce ini terus meng-cover mereka dengan menembakkan snipernya ke arah para zombie yang memang waktu itu sangat mengeroyok mereka gitu ya tapi di belakang Pierce itu terlihat ada sosok Nanan yang memang waktu itu Nanan ini juga sedang melihat ke arahnya Pierce sendiri Merah langsung menarik Pierce ke dalam helikopternya dan helikopter langsung mulai lepas landas nah Merah yang menarik Pierce ke atas itu melihat ada sesuatu yang memang masih tersisa di bawah sana nah disana dia juga melihat ada sosok Nanan yang sedang mengeluarkan tentakelnya pas di belakangnya si Pierce tentakel Nanan ini langsung menuju ke arah Pierce dan saat itu juga Merah ini langsung memperingati Pierce dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Pierce akhirnya tentunya Merah yang tertusuk oleh tentakel-tentakel itu Pierce langsung dengan segera mengeluarkan beberapa tusukan tentakel dari tubuhnya Merah dan langsung menopang si Merah ini sendiri yang memang lukanya sudah sangat-sangat parah ya di waktu itu Pierce juga melihat bahwa Merah ini sudah terluka sangat parah tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu helikopter tersebut tentunya yang membuat helikopter ini berguncang dan saat Riki ini melihat ke arah luar ternyata memang masih ada Nanan yang berusaha untuk menghentikan helikopter tersebut Pierce langsung menembak Nanan di bagian kepala tapi tetap saja tidak mempan karena Nanan ini masih bersih keras untuk mempertahankan helikopter tersebut dan helikopter tersebut terguncang sekali lagi dan membuat satu box yang memang ada disana ini terlempar pas di depannya Riki Riki langsung membuka box itu dan menyadari sesuatu Nanan ini seketika ingat ya dengan masa lalunya saat memang dia ini dibully oleh teman-teman sekelasnya dan juga mengingat sosok bindi yang berusaha untuk menghentikan Nanan karena katanya itu sudah cukup gitu bindi juga mengatakan ya bahwa mereka berdua ini akan selalu bersama jadi ini sosok bindi itu sudah kayak datang di pikirannya si Nanan untuk menghentikan Nanan melakukan hal itu pada saat itu juga Nanan ini langsung tertembak bertubi-tubi dan ternyata itu adalah memang senjata yang ditemukan oleh Riki di dalam box tadi dan sedang digunakan oleh Pierce ini juga tembakan itu berhasil menghancurkan Nanan dan tentunya langsung berhasil membunuh si Nanan ini sendiri akhirnya mereka berhasil ya kabur dari keroyokan zombie yang memang sangat-sangat gak karu-karuan disana dan meninggalkan marhawa akademi itu Riki juga sekilas ingat tentang apa yang terjadi disana termasuk Dok yang memang waktu itu mengandalkan dirinya Riki berpikir ya bahwa dia akan menempati janjinya kepada pamannya tentunya yaitu untuk mengakhiri kejadian ini tapi Merah disana juga terluka sangat parah dan memohon kepada Chris untuk menghancurkan atau membersihkan lah ya semua infeksi BOW yang ada di dunia ini Chris mengatakan bahwa dia pasti akan melakukan itu Pierce yang juga waktu itu melihat Merah ini sudah dalam keadaan yang sekarat dia ini langsung sangat sedih dan memegang tangannya si Merah Merah ini memohon kepada Pierce untuk bertarung bersama Chris dan terus membantu si Chris ini sendiri kondisi Merah ini semakin parah juga dan Chris ini langsung menyuruh Merah untuk jangan menyerah Merah memohon kepada Pierce sekali lagi dan akhirnya dia mati jadi memang Merah ini sudah mati dalam aksinya Pierce langsung memeluk Merah dan berteriak sedih tentunya karena memang mereka berdua ini kan sudah sangat-sangat dekat ya akhirnya beberapa lama setelah itu Merah ini sudah ditutupi dengan jaket dan pasukan BCA cabang Asia Timur tim Bravo ini juga dalam perjalanan menuju Marhawa Academy tersebut situasi di Marhawa Academy ini dilaporkan dalam situasi yang memang sangat kacau sehingga mereka tentunya meminta peningkatan tindakan ke level keempat co-pilot disana juga bertanya kepada Headquarter tentang situasi grupnya Merah Headquarter disana memberitahu bahwa Chris Redfield dan Pierce ini berhasil melarikan diri tapi memang agen Merah ini meninggal tentunya mereka ini langsung terkejut ya bagaimana agen nomor 1 di BCA Asia Timur itu bisa meninggal dalam aksinya tentunya ini juga aksi yang bisa dibilang sangat heroik ya karena si Merah ini berhasil melindungi si Pierce di Marhawa Academy ditunjukkan ya sosok berjubah hitam itu membunuh para zombie-zombie yang memang masih tersisa di lapangan tersebut dan dia juga mengatakan bahwa semua data eksperimen sudah terkumpul setelah itu dia meninggalkan para zombie itu untuk BCA sehingga BCA yang membersihkan kekacauan yang memang tersisa disana ditunjukkan disana helikopternya Chris yang memang waktu itu masih melaju dan pasukan tim BCA Asia Timur yang memang waktu itu juga sudah sampai di Marhawa Academy disana mereka membersihkan zombie-zombie yang tersisa menemukan Maya Gracia dan juga disana ada pendant milik bindi yang terjatuh di gereja itu beberapa lama setelah itu, itu diceritakan dari sudut pandangnya Ricky dimana Ricky ini dirumahnya melihat berita tentang Marhawa Academy yang dimana berita ini juga mengatakan bahwa bencana yang tidak bisa dijelaskan ini membuat Marhawa Academy akhirnya hancur dan tentunya itu membuat orang-orang di dunia ini sangat terkejut ya bagaimana sekolah bergensi se-Asia ini bisa hancur gitu mereka juga dikatanya tidak menemukan saksi mata atas kejadian itu yang masih hidup padahal Ricky ini adalah saksi mata dan juga dia juga masih hidup ya sedangkan untuk identitas perempuan berkerudung itu masih menjadi misteri dan itu juga menjadi sebuah perbincangan rahasia di BCA tapi beberapa media masih melakukan pelitian lebih lanjut dan mereveal beberapa insiden yang memang disembunyikan di balik insiden Marhawa Academy ini mungkin insiden-insiden seperti pembulian di Marhawa Academy dan insiden-insiden yang memang sudah berhasil di cover sama Madagasia itu mungkin semua sekarang sudah terbuka ya jadi semua orang sudah tahu tentang insiden yang disembunyikan itu katanya juga cerita-cerita beredar yang masih ganjil ini akhirnya membuat orang-orang pada gempar tentunya mereka ini sangat bertanya-tanya ya sebenarnya apa yang terjadi dengan Marhawa Academy kenapa bisa hancur gitu Ricky juga berpikir ya bahwa akhirnya apa yang Bindi inginkan juga terjadi disana juga Ricky mendatangi Makam Duk dan Gracia yang ternyata dari sana kita juga bisa tahu bahwa mereka berdua ini berbeda 12 tahun tapi semua hal tentang insiden itu berhasil ditutupi lagi mungkin oleh BCA juga ya karena memang itu adalah suatu perbincangan rahasia oleh BCA dan mungkin tidak boleh dibocorkan ke publik dulu gitu dan disana Ricky juga membaca koran ya yang judul beritanya itu bertuliskan Marhawa Disar dimana ini adalah judul komik ini sendiri disisi lain Chris dan Pierce ini memang sedang berada di sebuah bar tentunya untuk beristirahat disana Chris ini menanyakan kepada Pierce tentang keadaan Ricky sekarang Pierce memberitahu bahwa tidak ada tanda-tanda infeksi di tubuh Ricky jadi Ricky ini sudah tidak berada di bawah pengawasan lagi setelah itu Pierce juga tidak pernah mendengar tentang Ricky lagi dan sepertinya memang Ricky ini juga keluar dari kuliahnya yaitu Bennett University Chris mengatakan bahwa pasti kehidupan Ricky ini sudah sangat-sangat berbeda sejak kejadian itu tentunya di sebuah laboratorium ditunjukkan ada beberapa tabung dengan isi para monster-monster yang ada disana nah disana juga dikatakan ya bahwa eksperimen memang sudah berhasil dilakukan dan sosok berjubah hitam ini juga melanjutkan rencananya ke fase ketiga entah ya dia sedang berbicara dengan siapa tapi orang ini mengatakan kamu melakukannya dengan baik Eida jadi memang sosok berjubah hitam ini ternyata adalah Eida yang dari awal sampai akhir yang menguntit di Marhawa Academy itu adalah Eida gitu dan benar ya ada beberapa orang atau banyak orang yang di kolom komentar disana yang memang sudah mengasumsikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah Eida karena bisa dilihat dari kotak kecil yang merupakan alat komunikasi yang Eida gunakan di Resident Evil 6 dan juga ada yang mengatakan bahwa terlihat dari rambutnya yang pendek sikapnya yang berbicara pedas itu adalah Eida jadi kalian benar-benar hebat ya kalau menganalisis orang-orang kayak gini sampai-sampai sudah tahu kalau sosok berjubah hitam ini Eida nah disana juga ditunjukkan ya ada satu zombie yang berjalan di lorong sekolah tersebut dan Resident Evil Marhawa Disar sudah selesai tapi memang kalau kita pikir-pikir lagi masih ada beberapa misteri yang memang belum terpecahkan ya yaitu yang pertama adalah Ricky yang tergigit tapi tidak terinfeksi sama sekali dengan virus itu padahal kalau kita ingat lagi si Ray yaitu guru disana itu waktu digigit langsung dia berubah menjadi zombie dengan sangat cepat nah tapi kalau dari yang aku analisi sendiri atau ini adalah semuanya opini pribadiku ya gak tentu benar itu mungkin sebelum si Ray ini digigit itu sudah diinfeksi oleh Nanan jadi kan memang ini sebenarnya sudah diceritakan di ceritanya Bindi ya dimana si Bindi sama Nanan ini sudah berada di basement tersebut waktu si Ray ini jadi zombie jadi kemungkinannya adalah waktu memang posisinya ini mati lampu mereka kan gak bisa lihat satu sama lain si Nanan ini memberikan infeksinya kepada si Ray akhirnya Ray ini sudah mulai berubah menjadi zombie tapi disana juga ada zombie yang langsung menggigit si Ray dan waktu itu juga waktu si Kapur ini memang mengarahkan senternya kepada Ray mereka lihat itu si Ray ini sudah tergigit oleh gigitan zombie jadi yang mereka percayai adalah gigitan zombie yang memang membuat si Ray ini menjadi zombie juga padahal sepertinya sih gak gitu sepertinya virus ini memang menyebarnya itu cuma memakai gas jadi gak bisa melalui gigitan jadi udah virus macam baru ya dan memang karena prosesnya itu kan gak cepat jadi Ray ini setelah digigit baru akhirnya menjadi zombie seolah-olah dia digigit dan menjadi zombie padahal kena gas tersebut karena memang buktinya kan si Kapur ini juga yang sudah digigit oleh zombie di lengannya itu dua hari setelahnya juga belum berubah menjadi zombie juga jadi sama kayak kasusnya si Ricky juga jadi kalau kalian perhatikan dari awal sampai akhir sebenarnya memang gak ada ya orang yang tergigit dan langsung jadi zombie bahkan memang ada scene yang ada di festival itu itu kan satu siswanya digigit oleh zombie dan sudah tidak diceritakan lagi apakah siswa itu jadi zombie atau enggak tapi yang dilawan sama bindi dan terakhirnya yang dibunuh sama bindi itu cuma ada dua zombie yaitu dari siswa berandalan itu gitu kan jadi kayaknya yang paling masuk akal ya kayak gitu jadi memang virus ini cuma disebarkan lewat gas aja bukan gigitan sedangkan untuk virusnya sendiri memang ini adalah virus C-Virus ya seperti yang memang sudah kalian pikir-pikirkan kalau ini adalah C-Virus yang memang sama dengan virus yang akhirnya beredar di Resident Evil 6 gitu tapi komik ini tidak hanya berhenti disana aja ya jadi masih ada lanjutannya lagi untuk nasibnya Ricky dan yang lain-lain juga diceritakan beberapa bulan setelah kejadian itu di China yaitu kejadian di Resident Evil 6 disana memang situasinya ini sudah sangat kacau bahkan ada beberapa orang yang memakai topeng dan membunuh-bunuh warga disana jadi ini orangnya itu bukan orang ya jadi ini adalah monster yang memakai topeng gitu tapi wujudnya masih manusia ternyata memang wabah tersebarnya si virus ini belum selesai di marahwa ekademi aja karena memang seperti yang kita tahu ya bahwa BCI dan Ricky sendiri belum tahu siapa identitas perempuan berkerudung itu yang tentunya adalah dalam utama terjadinya kehancuran ekademi ini disana Ricky juga ingin mencari tahu dan membuka kebenarannya kepada publik itulah janji Ricky kepada pamannya yaitu untuk mengakhiri tragedi ini katanya sampai tragedi ini belum selesai maka Ricky ini tetap akan melawan para zombie-zombie ini disana terlihatlah Ricky yang memang sedang berdiri di atas gedung dia dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa boleh saja jika si Ricky ini ingin melarikan diri karena jika Ricky mati maka kerjaan atau magangnya itu sebagai jurnalis juga akan berakhir jadi disini itu diceritakan bahwa Ricky ini sudah magang sebagai jurnalis gitu Ricky juga mengatakan ya bahwa dia ini tahu dan akan segera pergi setelah mengambil satu foto terakhir Ricky mengarahkan fotonya dan ngezoom ke arahnya Kristen Pierce yang memang waktu itu sedang bertarung melawan para zombie disana atau kalian bisa memainkan bagian ini di Resident Evil ke-6 tapi tiba-tiba dari belakangnya ada satu monster yang menyerang dan refleks Ricky ini langsung menembaki monster tersebut tapi memang monster ini sangat kebal disisi lain ada dua warga di dalam bangunan yang sedang berusaha menyelamatkan diri tapi tiba-tiba ada satu monster yang datang dan ingin menyerang mereka monster ini kalau gak salah namanya Juavo yang diberitahu di Resident Evil 6 ini juga saat itu juga monster ini langsung tertembak dan ternyata yang menembaknya ini adalah Ricky sendiri jadi memang Ricky yang membantu kedua orang tersebut disini katanya bakal ada dua font yang berbeda ya karena Ricky ini berbicara dengan bahasa Jepang sedangkan kedua orang itu berbicara dengan bahasa Chinese mereka berterima kasih dan Ricky ini mengajak mereka ini untuk ikut dengannya ke sebuah helikopter tentunya untuk pergi dari kekacauan ini anak itu memperingati Ricky kalau di belakangnya ini ada monster sehingga Ricky ini langsung berhasil menghindarinya sehingga cerita Ricky ini berhasil mengalahkan monster tersebut dan ingin membawa mereka berdua ini ke helikopter yang mungkin ini adalah helikopter reporter itu ya anak tersebut menanyakan kondisi Ricky dan Ricky mengatakan bahwa dia ini akan selalu menepati janjinya anak tersebut akhirnya mereka bertiga ini berhasil keluar dari gedung itu dan disana juga Ricky melihat ya Chris dan Pierce dalam jarak yang cukup dekat sedang melawan para zombie akhirnya dia ini memutuskan untuk mengambil gambarnya Chris dan mengatakan bahwa dia akan mempercayai sisanya kepada Chris nah disana juga dituliskan ya bahwa cerita ini akan dilanjutkan ke game Resident Evil ke-6 jadi itulah keseluruhan alut cerita dari Resident Evil Marhawadisari ini yang menurutku sangat 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 menarik ya jadi memang ceritanya benar-benar menarik banget dan untuk beberapa penjelasan lebih lanjut bakal kami jelaskan di seluruh alut cerita Resident Evil ke-6 yang memang sangat terkait ya dengan peristiwa yang terjadi di Resident Evil Marhawadisari ini sedangkan untuk versi komik Resident Evil itu bakal ada satu lagi yaitu Resident Evil Heavenly Island yang memang juga kalian request ya beberapa dari kalian request jadi ditunggu saja bakal kami bahas juga kalau kalian ada request silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag drum talks supaya lebih gampang aja carinya atau kalian juga bisa DM ke IG kami di add drum 1 dan aku juga mau berterima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang selalu menunggu-nunggu kelanjutan dari cerita Marhawadisari ini dan selalu men-support kami sampai akhirnya tentunya sekarang kita sudah selesai menyelesaikan seri dari Resident Evil Marhawadisari ini terima kasih banyak dan tentunya terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video starong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih